Samsung adalah salah satu merek smartphone yang populer dibekali dengan fitur layar AMOLED. Selain itu, smartphone Samsung yang ada di kelas flagship juga terkenal dengan layar yang sangat tajam karena memiliki resolusi hingga 2K. Kontohnya bisa kamu inip pada 5 HP. Samsung pada rekomendasi smartphone kali ini. Meski mereka adalah rekomendasi terbaik karena dijual dengan harga yang relatif terjangkau, kualitasnya gak perlu diragukan lagi karena deretan X flagship, Samsung ini masih worth it untuk kamu manfaatkan sebagai Daily Driver 2024. Ingin tahu apa saja? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Samsung Galaxy S9 Plus adalah rekomendasi pertama yang bisa kamu bisa pantau. HP yang pertama kali dirilis pada Maret 2019 ini masih bisa kamu temui di marketplace dalam keadaan bekas seharga 2,7 jutaan. Untuk spesifikasi layarnya sendiri, Galaxy S9 Plus menggunakan panel Super AMOLED dan luas layar 6,2 inci. Layar tersebut memiliki resolusi 2K, mendukung HDR10, dan memiliki kepadatan piksel hingga 529 ppi. Alhasil, untuk kebutuhan menonton film, Samsung Galaxy S9 Plus sudah sangat memuaskan. Sementara untuk spesifikasi baterai, kapasitasnya adalah 3.500 mAh dengan ditemani oleh fitur fast charging 15 Watt. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kamu bisa beli Samsung Galaxy Note 8. HP ini juga termasuk X flagship yang rilis pada 2017. Memang sudah sangat tua, tetapi spesifikasi layar dari Samsung Galaxy Note 8 masih tergolong jempolan. Namun, apakah HP ini masih worth it dipakai? Itu tergantung preferensi kamu. Samsung Galaxy Note 8 memiliki layar seluas 6,3 inci, menggunakan panel Super AMOLED, mendukung HDR10, dan memiliki resolusi hingga 2K. Untuk spesifikasi lainnya, baterai HP ini berkapasitas 3.300 mAh dan mendukung fast charging 15 Watt. Di marketplace, harga Samsung Galaxy Note 8 bisa kamu temukan di kisaran 2,8 jutaan. Terima kasih telah menonton! Tidak kalah menarik, ada Samsung Galaxy S8 Plus yang bisa dikatakan satu generasi dengan Galaxy Note 8 karena sama-sama debut pada 2017. HP X flagship ini memiliki layar seluas 6,2 inci, menggunakan panel Super AMOLED, dan beresolusi 2K. Layar ini tampak melengkung dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, sehingga bakal lebih tahan banting. Untuk spesifikasi lainnya, Samsung Galaxy S8 Plus memiliki baterai yang kapasitasnya memang kecil, yaitu 3.500 mAh serta mendukung fast charging 15 Watt. Jadi, spesifikasi baterai tersebut bakal bikin HP ini mudah low-bat. Di marketplace, harga Samsung Galaxy S8 Plus berkisar di angka 2,7 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Naik ke generasi yang lebih baru ada Samsung Galaxy S20. Dirilis pada Maret 2020, HP ini jelas masih sangat powerful dan layak digunakan. Selain layarnya yang jernih, spesifikasi baterainya juga terbilang awet berkapasitas 4.000 mAh dengan dua tipe pengisian, yaitu 25 Watt dan 15 Watt wireless. Samsung Galaxy S20 mengusung layar seluas 6,2 inci, menggunakan panel Dynamic AMOLED dua kali, dan memiliki resolusi hingga 2K. Gak cuma itu saja, layar ini juga mendukung refresh rate sebesar 120 Hz, ada HDR10+, dan tingkat kecerahan layar 1.200 nits. Di marketplace, Samsung Galaxy S20 banyak ditemui dalam keadaan bekas seharga 4 jutaan. Terakhir, ada Samsung Galaxy S20 Plus yang rilis berbarengan dengan Samsung Galaxy S20. Jika dibandingkan, Galaxy S20 Plus punya peningkatan di sektor ukuran layar yang lebih luas di angka 6,7 inci, dan baterai yang lebih awet karena kapasitasnya lebih besar 4.500 mAh. Sementara, untuk spesifikasi layar, kamera, hingga mesin semula sama. Oleh karena itu, gak heran, harga Samsung Galaxy S20 Plus pun sama ada di angka 4,1 jutaan dalam keadaan bekas. Meski usia kelima, HP Samsung tersebut sudah cukup tua, kualitas gambar yang ditampilkan tetap berkualitas tinggi. Namun, karena banyak dijual dalam keadaan bekas, kamu harus lebih teliti saat memutuskan untuk membeli salah satu smartphone Samsung pada rekomendasi kali ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!